Berjumpa lagi bersama saya, Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Tapi ya mbak? Iya masih Dulu saya kan pernah kerja di Hong Kong Pada tahun 2002 Setelah itu saya kenal Sama-sama TKW Sama TKW Dia tuh punya wajah mirip seperti adik bungsung saya Terus? Kan juga Baik-baik-baik sampai satu tahun Satu tahun Saya dipinjami paspor Saya dulu kan gak pernah tahu Karena saya gak begitu bisa bahasa kantonis Lepas itu Dia pinjam oke Dia kan pinjam paspor saya Biasa adalah Untuk hanya untuk Hanya untuk apa Dia pinjam gitu loh Mas Dia pinjam oke Saya gak tahu Kalau Bersama Ditelepon orang Katanya Kamu bener gak namanya ini-ini Oke ya benar-benar Akhirnya Pada tahun 2004 Sekitar bulan Berapa ya Tiga Kalau gak bisa lupa mas Bulan berapa gitu Ternyata adik saya Yang yang saya akui adik itu Pergi Pergi ke Malaysia Terus saya didatangi Paspor saya disitu Saya kan ketakutan Halo Ya lanjut Saya mendengarkan dengan baik dan benar Terus Oke Langsung saya ketakutan waktu itu Saya gak berani sebelah saya majikan Padahal majikan itu artinya Oh Orang baik Sangat-sangat baik Terus Saya disana Tidak boleh masak Saya disana Tidak boleh 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 Terus Akhirnya saya Karena kebaikan belia Saya ketakutan sendiri Dan kebetulan Majikan saya adalah polisi Sengsangnya Polis Terus saya tanya Kamu Dik mana Dik Lebina Akhirnya saya kan bingung Wah Ini nasibnya paspor saya Terus akhirnya Saya gajian Terus dia bilang Gini Mbak Sampai kayak aku Mbak Kayak kamu gimana Terus akhirnya Kayak aku Mbak Kamu pergi ke Makau Saya juga gak tahu Makau itu di arah mana Saya dituntun dari dia Saya pergi ke Makau Habis itu Saat Saat kasih uang Untuk beli tiket ke Malaysia Saya jadi Jumpai dia di Malaysia Ya setiapnya saya kabul Dari majikan Itu mas Majikan gak tahu Terus Terus Saya pulang ke Indonesia Saya pulang ke Indonesia 2005 Saya menikah Saya bilang Sorry Sorry Dede Saya benar-benar Minta maaf Itu Katanya Sengsang Dia tahu Jangan Kamu gak ingin kerja lagi Saya menikah Terus waktu saya punya anak Beliau ke sini Beliau ke Indonesia Oh dada ke Indonesia Keren Nama Anak saya Suruh ngasih nama Hang Hang Saya kasih nama Hang Saya kasih tambahan Hang Terus Terus Sekarang Saya Apa Gak ada komunikasi Setiap Saya Kalau Saya Ada apa-apa Saya mesti Telepon dadah Ngomong si Ati Ngomong si Ati Tapi Saya takut Sendiri Sekarang itu Kan Teman-teman saya Ternyata Yang dulu-dulu itu Ternyata Banyak yang Ke Makau Yang saya tanyakan itu Bermasalah Enggak Gitu loh mas Enggak Masalah Proses ke Makau Proses ke Makau Jadi Enggak Enggak Bermasalah Enggak Oh gitu Halo 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 Ya Yang saya tanyakan Saya bermasalah Enggak Dengan Dengan Saya Kabulnya Waktu Ke Makau Sebenarnya Sampai Kalau ke Makau Enggak ada Masalah Sampai Sampai Di Hongkong Sampai Utangnya Saya kan di Hongkong kok Iya Saya Enggak Saya Enggak 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 Utang saya Itu dimana Tiba-tiba Ada orang Karena yang ketakutan saya Itu ada surat Datang ke rumah Majikan Itu yang saya Takutkan Itu loh Kan Karena Yang saya Takutkan dulu Kan Dia seorang Polisi Gitu loh Ya itu Gitu loh Tapi Waktu Majikan Perban Datang ke Indonesia Mau mantai Berarti kan Memang Enggak ada Masalah Sampai Mau proses Ke Hongkong Atau Mau proses Ke Makau Sebenarnya Bentar Saya tak Ngomong dulu Jangan Dipotong Jangan Dipotong Sampai Kan Nanya Oke Sampai Nanya Bukan Ngasih Tahu Saya Oke Kan Sampai Mau proses Ke Makau Kalau Sampai Proses Ke Makau Ya Enggak ada Masalah Masalah Sampai Kan Utangnya Di Hongkong Oke Teman-teman Semuanya Kayak gini nih Kalau dari Indonesia Mbak Cari Sinyal yang Bagus ya Mbak Begitu Ngomong Ini 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 Oke Sinyalnya Mas Dikencengin Dikit Langsung Tatut Tatut Sinyalnya Takut Sinyal Sama saya Kita Sampai 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 Suratnya Datang Datang Ke Hongkong Apa Enggak Utangnya Dimana Sampai Tanya Sogaranya Apa Enggak Habis Ketemu Di Malaysia Terus Dia Langsung Miskomunikasi Jadi Saya Tidak Punya Namanya Di Indonesia Saya Saya Juga Enggak Punya Namanya Di Indon Kebetulan Dia Anak Anak Yatim Piatu Jadi Saya Juga Enggak Tahu Katanya Dia Ikut Pacarnya Yang Di Malaysia Itu Kalau Sampai Malaysia Saya Pulang Ke Indonesia Pertanyaan Saya Mbak Sampai Enggak Tahu Utangnya Dimana Enggak Tahu Tapi Belum Ada Surat Datang Kemajikan Sudah Sudah Berarti Kalau Surat Kemajikan Berarti Makanya Kalau Utangnya Di Hokong Berarti Sampai Kalau Proses Kemakau Ya Enggak Ada Masalah Bisa Dipahami Oke Jadi Saya Enggak Usah Masalah Ini Ke Ejen Makau Enggak Usah Sampai Mau Proses Pakai Ejen Di Makau Iya Kebetulan Ini Saya Juga Kebetulan Ini Saya Punya Temen Kerja Di Makau Terus Dia Mau Masukkan Ke Saya Ke Agency Jadi Kita Belum Interview Saya Juga Bingung Terus Sekarang Samen Mau Tanya Ke Saya Apa Aja Kan Kalau Samen Tanya Masalah Masalah Atau Enggak Jawabnya Enggak Ada Masalah Terus Samen Mau Tanya Apalagi Sudah Mau Tanya Itu Masalah Enggak Waktu Saya Nanti Tiba Di Makau Oke Tidak Ada Masalah Itu Ceritanya Oke Makasih ya Mas Ya Makasih Makasih Assalamualaikum Oke Buat Teman-teman Semuanya Ini Masalah Ini Banyak Sekali Masalah Ini Banyak Sekali Aku Enggak Ngerti Sekali Lagi Bahwa Apa Ya Pinjem Duit Walaupun Sampean Walaupun Teman Sampean Walaupun Datanya Dipinjem Terkabur Ini Aku Enggak Ngerti Jadi Kenapa Seseorang Itu Bisa Sampai Sebegitunya Tapi Saya Tetap Enggak Akan Capek Untuk Buat Konten Enggak Akan Capek Untuk Selalu Ngomong Nanyain Orang Orang Yang Pinjem Karena Tidak Semua Orang Memang Nonton Konten Saya Dan Hal Seperti Ini Nih Gak Bisa Gak Bisa Kita Kampanye Kan Untuk Sendiri Kalau Tidak Meminjamkan Dokumen Dan Tidak Memberikan Informasi Apapun Tentang Dokumen Kita Kepada Mereka Kepada Teman-teman Siapapun Jadi Seperti Itu Ya Mbaknya Jadi Kalau Sampai Data Kita Karena Saya Juga Enggak Ngerti Sistemnya Di Hongkong Itu Dokumen Orang Itu Walaupun Orang Yang Enggak Datang Dengan Dokumen Itu Bisa Dipinjam Itu Bahaya Loh Enggak Ngerti Sistemnya Kok Kayak Gitu Mereka Meminjamkan Uangnya Kok Bisa Seperti Itu Harusnya Orangnya Ada Dua Duanya Jadi Kalau Ngambil Datatok Terus Digunakan Pinjam Terus Di ACC Itu Kan Aku Enggak Ngerti Sistem Di Kok Itu Kayak Apa Terus Yang Kedua Juga Biasanya Teman-teman Kan Di Iming Teman Baru Potongan Gak Punya Uang Di Iming Iming Dokumen Dipinjam Wah Itu Itu Udah Seremuk Jadi Main-main Pinjam Dokumen Ini Bahaya Siapapun Dan Apapun Dokumen Itu Tidak Harus Dipinjamkan Untuk Menjaga Dari Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Keep Stay Tune My Youtube Channel And See you Next Video Bye